Oh lumayan, ini nyundulnya juga agak-agak lumayan ya, tulangannya agak geser tuh Ini bagian bempernya berpindah Oke, catnya disini sudah pecah, sealannya juga sudah lumayan pecah Agak sedikit keriting ya Tuh, ini belum di repair Lebih bagus begini, kita bisa estimasi nih Jadi sudah ada beberapa yang bekas-bekas penyok-penyok Sepan ini kita ini ada Brio Satya E nih, 2015 manual transmission Kondisinya katanya masih serbace Sedikit-sedikit ya udah oke lah Ini Rp 55 juta ini masih cukup worth it banget sih kalau menurut gue nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih Buat temen-temen semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di balai lelang dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya Di balai lelang ini Nah ada unit-unit apa aja, jadi temen-temen ikutin terus video Dozo21 ini sampai selesai Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat temen-temen semua Oke, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja Ikutin aja terus video Dozo21 ini sampai selesai guys Oke temen-temen di depan kita ini ada Brio Satya E ini 2015 manual transmission Kondisinya katanya masih serba C Pajak mati ya di bulan 3 2022 kemarin Eksteriornya ini masuk ke kategori C Interiorsnya mesin C diopen di 67 juta rupiah Seperti apa? Kita screening dulu Ini kalau kita cek di bagian depannya Sudah ada beberapa yang bekas repaint ya Kita cek nih agak kurang sedikit presisi ya Nanti kita cek di bagian depannya Terus kalau untuk di bagian panel pintunya Nah ini ada bekas spad ini masih kaleng Ini bekas repaint nih guys Jadi kelihatan beda ya Belang tuh Terus kaca belakangnya ini gak ketutup Kita cek ke belakangnya Wiper sama spoiler masih oke Dua titik sensor parkir Stop lamp masih oke Kita coba cek Oke kalau untuk di Brio kayak gini nih Kalau emang impact di belakang kena Lumayan ya Karena dia full kaca ya Di bagian atasnya sini Terus untuk di sininya nih Kita cek nih Tuh Harusnya sih masih aman Masih keras kayak gini juga sih Terus belum ada impact yang berarti juga Ini hanya bekas-bekas repaint Tulangan sisinya tuh juga masih aman semua ya Jadi ini masih oke lah Nah sisi bagian sebelah kirinya Ini ada beberapa bekas repaint ya Nah ini masih kaleng kan nih pintu belakang Ini sudah repaint Terus di bagian kirinya ada penyok nitik ya Lispang sih masih aman Ini masih kaleng sedikit-sedikit spad ya Ada di sini Kita coba cek di bagian mesin kayak apa Oke kita langsung buka Bagian cupnya aman ya Gue udah cek bautnya tadi Belum ada bekas bukaan Silennya nih agak-agak keras ya Ini kayak bekas di cat nih guys Kita langsung cek di bagian depan Bullhead Aman ya Avon sebelah kanan Masih oke Yang sebelah kiri Di sini ini ada bekas perbaikan ya Sebelah kiri nih guys tuh Gak presisi Ada bekas ketokan Lasan Di sini ada bekas impact Kena soalnya nih Oh iya Ini mudguardnya Di bagian fender ini Sudah gantian ya tuh Nih bagian dalam sini Fibernya sudah gantian Ini bekas ada impact ya Di bagian sisi sebelah kirinya Tapi tulangan sih aman ya Cuma bagian sisi luarnya tuh Kena tuh di bagian situ Sini sih juga aman Tapi sini nih bekas di ripen Ini agak keras silennya ya Ya impactnya gak terlalu parah sih Sisanya tuh masih aman ya Oke langsung kita cek Di bagian interiornya nih Kayak apa Oke sudah power window Pastinya Setir Nah ini sudah Agak rusak ya Kayaknya ini udah lebih dari Seratus ribuan Ini juga setiap begini nih Tuas personal link Ini juga sama ya Lebih dari seratus ribuan Head unit sudah audio bank Monitor ya Terus kita cek di bagian bawah coba Oke bagian bawah Sip Masih aman ya Nah ini bagian bawah kursi Tulangnya masih aman Jadi belum ada indikasi Bekas banjir Kayaknya velg tuh juga masih bawaan Dari Hondanya ya Kondisi bannya sih masih oke sih Sekitar 50-60 persenan Ada beberapa bekas perbaikan sih Cuma gak terlalu banyak Dan beberapa cet yang agak belang sih Kalau menurut gua Di depan kita ini ada Honda Brio Satya Tipe E ya Manual Transmission 2015 nih guys Eksterior-interior sudah kita kelilingin Jadi bekas perbaikannya Hanya sedikit aja Ini diopen di 67 juta rupiah Pajaknya baru mati Bulan 3 kemarin Kalau temen-temen Estimasinya masuk Langsung cek di deskripsi Video gue ini guys Oke temen-temen Ini baru banget masuk ya Ini di depan kita ini Ada pickup Grand Max nih guys Dan ini 2018 Kita langsung coba screening aja Ini adalah Grand Max pickup nih guys 1500 nih Bukan yang 1300 ya Ini tahun 2018 Dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin Masih serba B katanya Mesinnya masih oke Eksterior oke Interior oke Diopen di 55 juta rupiah Ini bakalan jadi rebutan kayaknya Ini kita langsung screening aja Grand Max Kita lihat di bagian depannya Masih bening ya Headlampnya Cetnya juga masih cukup oke Velg masih pabrikan kaleng Seperti ini nih Dengan kondisi ban sih Masih cukup layak pake lah Terus kalau kita cek Nah Masih bodi kaleng guys Nah ini terus Di bagian belakangnya Pick upnya Kondisinya sih masih aman sih Kalau menurut gue ya Grand Max yang 1500 Ini sih No doubt lah Kalau menurut gue sih Kalau untuk buat operasional nih Sudah oke banget sih Kita coba cek di interiornya Kayak apa 2018 loh Masih ada barcode nya juga ya Di bagian kacanya Door trim aja masih oke ya Walaupun masih engkol disini Tuh kiri kanan Jok juga masih oke banget Plafon masih bersih Masih ada sunfisher nya Pakeannya rawatan Wuhh ini kayaknya Ada AC nya Kita coba cek Oh iya Ini yang sudah AC guys Jadi ini Grand Max nya Yang sudah AC Sudah ada head unit nya Setelah ini masih oke ya Masih lumayan Terus kondisi di bagian interiornya Masih cukup apik ya Tinggal di cuci-cuci sedikit Ya udah oke lah Jadi 55 juta Ini masih cukup worth it banget sih Kalau menurut gue nih Oke temen-temen Ini no doubt ya Di depan kita nih Ada pick up nih Yang lagi nyari pick up nih Agak murah nih Ini ada 50 jutaan Grand Max pick up nih guys Yang tipe AC Sampai gue gak tau ya Udah PS atau belum Ini yang 1500 cc guys Dengan kondisinya Pajaknya sayang mati Di bulan 3 2021 Exteriornya masih oke banget Interiornya oke Mesinnya oke nih guys Di open di 55 juta rupiah Yang estimasinya masuk Kalau lagi nyari pick up Langsung aja cek di deskripsi Video ini guys Oke berikutnya guys Ini ada unit yang baru masuk Kemarin belum ada harganya Sekarang sudah ada ya Ini di depan kita nih Ada Suzuki SX4 nih 2018 Atau yang biasa disebut S-Cross ya Ini pajaknya sayang mati Di bulan Desember 2020 kemarin Dan ini tipe automatic transmission Exteriornya katanya C-interior C-mesin C Di open di harga 155 juta rupiah Kita coba screening aja dulu Kalau untuk di bagian headlampnya Dia sudah mengandalkan Pro-G dan multi reflektor Termasuk ada DRL ya Di bagian depannya Foclamp masih oke Garnish chrome-nya juga Masih cukup berasa oke ya 2018 sayang Pajaknya aja mati Kalau untuk di bagian sisinya nih Nut-nutnya masih cukup resisi Kita langsung cek Nah di belakang Nggak ada spoiler nih guys Tapi sudah ada defogger Untuk kaca belakangnya Ini stoplampnya masih oke banget Ada 4 titik sensor parkir Nah ini di bagian belakangnya Sudah ada cat pecah Kayak gini nanti kita coba cek Kamera mundurnya juga Untuk di bagian sisi kiri Ini ada beberapa penyok ya Dan baret nih Di bagian panel pintu Sebelah kiri belakang Coim kondisi ban sih Masih cukup oke ya Produksinya Ini ban-nya Dunlop ya Produksi 2021 Gokil sih Jadi masih cukup oke Ini ada renggang ya Di bagian bumper sebelah kiri Coba Kita cek nih Ini soalnya ada pecah-pecah Di sini nih Kayak bekas nabraknya Lumayan nggak ya Oke Cat-nya di sini sudah pecah Sealant-nya juga Sudah lumayan pecah Agak sedikit keriting ya Tuh Bampernya sudah berpindah Dari posisi awalnya ya Ini harus di repair nih guys Tuh Kalau kita cek Lumayan Ini nyundulnya juga agak-agak Lumayan ya Tulangnya agak geser tuh Ini bagian bumpernya Berpindah Ini nyundulnya sih Nyundul nggak terlalu keras Sebenernya Cuman Agak ngeselin gitu Perbaikan ya Ini kayak gini-gini nih Nah ini bagian belakang Kita coba cek di depan yuk Mesinnya kayak apa yuk Oke Kita sudah buka Bagian cup-nya Ini cup-nya agak berat tuh guys Sumpah Ini Setelan sih masih oke ya Belum ada bekas bukaan Bautnya kiri dan kanan tuh Masih pabrikan Kita cek Apakah ada Something-something nih Di sini nih Masih ada barcode-nya juga Ini lampunya sih Masih oke ya Tuh Afron masih aman Oh leather frame nih dia Frame-nya masih oke nih Tuh Ini masih terkategori oke Fender juga masih oke Belum ada bekas Nabrak yang parah sih Masih aman sih Kalau di bagian depan nih Belakang aja tadi Nyundul aja ya Jadi harus sedikit repair guys Oke kita coba cek Di bagian interiornya Waduh Interiornya kotor banget Begini nih Nah ini kondisinya Ini sudah retrack Sudah electric mirror Sudah power window Kok setirnya Begini nih Setirnya sudah tipis Terus automatic transmission Tapi Bau-bau ini sih masih Bau-bau pabrikan ya Cuman kotor banget ini nih Tuh Sudah ada mode di steering wheel Sudah ada pedal shift juga Ini adalah tipe crossover dari Suzuki ya Ini sudah digital juga Untuk di bagian AC-nya Sudah ada cruise control Adaptive di sini Asik nih Biasanya 80 km ya Bisa diaktifkan Kita cek di bagian bawah Aman ya Tuh Ada karat gak Tuh Kalau kita cek di bawah Jok Aman masih aman Jadi bukan Nggak ada bekas banjir Nggak ada bekas Macem-macem ya Di bagian dalam Hanya kotor aja Jadi butuh di salon lagi guys Oke ini kalau emang teman-teman Tertarik nih Ada SX4 Jarang-jarang nih S-Cross ada di Balai Relang Ini adalah Suzuki SX4 Atau S-Cross tahun 2018 Automatic transmission Kondisinya sudah kita kelilingin Mesin sih masih cukup ya Katanya ya Dan Matic-nya juga masih responsif Pajaknya mati Di bulan 12, 2020 Jadi kalau emang teman-teman Estimasi masuk Ini diopen di harga 155 juta rupiah Langsung cek di deskripsi Video gue ini guys Oke guys Ini tadi gue baru ngecek-ngecek Ini ada Avanza Nah yang di depan kita Ini ada Toyota Avanza G 2010 nih guys Jadi ini tipe-tipe Yang jadulnya ya Manual transmission Sayang pajak mati Di bulan 4, 2020 Kemarin Katanya exterior C Interior mesin C Cuma kita coba akan Screening aja dulu Diopen di harga 75 juta rupiah Kayak apa unitnya Kita langsung coba cek aja Ini kalau 2010 Wajar banget ya Headlamp sudah pada Menguning kayak gini Sudah berembun juga Vokelampnya juga mengusam Velg masih OEM Dari bawah Toyota Dengan kondisi ban Kurang lebih Ya masih ada yang 30% Masih ada yang 40% nih Terus ada beberapa bekas Penyok-penyok ya Tuh Sudah ada bekas repair Sayang di bagian Cup-nya sudah Discoot light Nanti kita akan cek Terus untuk di bagian Cangkang spiarnya Chrome-nya sudah agak korosi Dan juga sudah ada pecah ya Di bagian mikasen-nya Kita langsung coba cek Ke belakangnya Ini sudah gue coba buka Untuk di bagian Bagasi Nih Cuman bagasinya Nggak mau kebuka guys Nah ini ada beberapa Baratan-baratan kasar Kayak gini-gini ya Kusam Gue belum bisa ngeliat Ini ke bagian belakang Nah ini gue belum bisa Liat bagian belakangnya Karena bagasi Nggak bisa dibuka Tapi di belakang ini Spoiler masih oke Bukan yang tipe S ya Jadi belum ada Defogger-nya Wiper masih ada Terus ini tipe G Stop lamp masih oke Ada beberapa Barat-barat kasar ya Terus pecah di bagian stop lamp bawah Dan nggak presisi nih Ini sayang gue nggak bisa ngecek Ini karena gue nggak bisa buka nih Nah ini kita cek Di sisi kirinya juga Nggak terlalu presisi ya Terus ada bekas tabrak Dan sudah berkarat Seperti ini Penyok di bagian sebelah kiri Dari mobilnya nih Tuh Ini bekasnya rempet tuh Kayak gini nih Sampai ke dalam Ini belum di repair Lebih bagus begini Kita bisa estimasi nih Jadi sudah ada beberapa Yang bekas-bekas penyok-penyok Kayak gini Kita bisa mengestimasikan Terus untuk di cangkang spielnya Ini juga sudah Korosi ya Chrome-nya Ini ada beberapa bekas Cet-cet yang kurang rapi ya Kita cek di bagian depan Kayak apa nih Oke guys Avanza G 2010 Kita cek Ini di bagian depannya Biasanya kalau pemasangan Kayak gini-gini nih Ini harus dipotong ya Kayak semi-deflecta Kayak gini nih Jadi ini ada beberapa Bekas repair memang ya Karena memang Pemasangan chrome Yang bagian depan ini nih Terus kalau kita lihat dulu deh Di bagian Afronnya dan tulangannya deh Bullhead sih Masih aman ya Tuh Kalau di bagian depan nih Kita masih melihat Bullhead depan Masih aman Bagian sisi Afron Sebelah kiri Ini masih aman sih Tuh Tapi di sini nih Nomor rangkanya Sudah berkarat ya guys Tuh Ini ada nomor rangka Ini sudah karat Sayang banget nih Di situ tuh Terus Aki di sini Rangkanya sih aman ya Di bawahnya Terus bullheadnya Dan juga afronnya Aman Jadi gak ada yang bekas Laka berat sih Cuma kayak gini-gini nih Bekas ketok-ketok nih Wajar sih Kalau menurut gue 2010 ya Tuh Ini aja juga Masih cukup aman sih Cupnya Kalau menurut gue 2010 loh Oke kita coba cek Di bagian interior Ini yang menjadi masalah Sih AC katanya Kurang dingin ya Atau menurut gue sih Gak dingin pastinya Ini setirnya kayak gini nih 102 ribuan kilometernya Terus headrestnya Ini yang bagian kanan Sudah rusak tuh Headrestnya sudah Modifikasi ya Yang sudah ada head unitnya Terus Tuh Ini pintu belakang Gak bisa kebuka nih Gue gak bisa lihat Bagian tulangan belakang ya Harus pake kunci Apa gimana Cuma intinya Gue gak bisa buka Cuma ada kursinya Masih lengkap Seven seater disini Sudah power window Terus kita cek dulu Di bawah nih Oke di bawah Korosi biasa Aman ya Di bawah jok juga Kotor Korosi biasa Belum kena Air nih Atau kena banjir Setir sudah menipis Bagian pilar Kayaknya pernah dipasangkan audio Gak dirapin lagi Nah ini Ini juga Kompartemen atas Kompartemen bawah Ya AC yang kurang dingin Head unit sudah monitor Double din Sisanya manual book Ada disitu semua Nih odometer ya 102 ribuan 2010 wajar lah Banyak perbaikan-perbaikan Tapi kalau dari harga sih Ya Gue masih agak berat Kalau gue sih Cuman ini Kalau temen-temen Emang misalnya tertarik ya Avanza G 2010 Manual Transmission Dengan kondisi yang sudah Kita kelilingin tadi Ini pajaknya mati Di bulan 4 2020 ya Odometer udah di 102 Ini diopen di 75 juta rupiah Kalau emang bener-bener masuk Ini estimasi temen-temen Langsung aja cek Di deskripsi video gue ini Untuk mencek unitnya langsung Dan juga dokumennya ya Oke temen-temen Jadi sekian aja nih Untuk informasi Yang bisa gue berikan Dari Balai Lelang ini Pada sore hari ini ya Jadi kalau emang temen-temen Tertarik Langsung aja cek Di deskripsi video gue ini Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax